Selamat mampir, saya nilai headline News Metro TV. Wakil Presiden Maruf Amin meminta tim nasional sepak bola Indonesia U23 dapat menjaga pola permainannya. WAPRES menilai tidak mustahil Indonesia dapat meraih tiket final Piala Asia U23. Dalam konferensi persnya, Wakil Presiden Maruf Amin turut bangga. Squad Garuda Muda berhasil mengalahkan Korea Selatan pada pertandingan perempat final Piala Asia U23. Maruf menyebut saat ini pola permainan tim nasional Indonesia U23 sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Hal ini terlihat saat Garuda Muda menang melawan Australia, Jordania, serta Korea Selatan. WAPRES menilai Indonesia tidak mustahil bisa masuk ke babak final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Arab Saudi ataupun Uzbekistan di babak semifinal nanti. WAPRES optimis lantaran squad Garuda Muda telah memiliki mental juara. Masa-masa yang lalu kita selalu dikalahkan oleh tim Saudi. Tetapi sekali lagi kalau kita mainnya seperti kemarin terus dipertahankan, ini tidak mustahil. Saudi akan dikalahkan oleh tim nasional Indonesia. Dan itu yang kita harapkan. Dan saya berharap besar. Ya karena tiga kali menang itu saya kira itu juga menjadikan, memberikan semangat ya, motivasi tinggi itu. Punya keyakinan untuk menang. Jadi kita harapkan bahwa sekarang sudah selain memiliki permainan yang cukup bagus, tapi juga sudah memiliki mental juara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.